Halo para penggemar bola voli, berikut ini merupakan hasil pertandingan Proliga 2023 hari ini, putaran pertama pekan ketiga. Beserta update kelasemen terbaru dan jadwal selanjutnya pertandingan Proliga 2023. Terima kasih telah menonton! Dan 15-10. Berikut update kelasemen Proliga 2023 terbaru sampai hari ini. Dari kelasemen sektor putra, di peringkat pertama Jakarta Lavani Alobeng dengan 17 poin, Jakarta Bayangkara Presisi di peringkat kedua dengan 14 poin, Jakarta STN Bin di peringkat ketiga dengan 13 poin, Surabaya Samator di peringkat keempat dengan 10 poin. Dari kelasemen sektor putri, di peringkat pertama Jakarta Fertamina Pastron dengan 13 poin, Bandung BJB Tanda Mata di peringkat kedua dengan 9 poin, Gersik Petrokimia di peringkat ketiga dengan 7 poin, Jakarta Bin di peringkat keempat dengan 6 poin. Jadwal pertandingan Proliga Putaran pertama Pekan ketiga, Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Pertandingan kedua dari sektor putri, Jakarta Electric PLN versus Bandung BJB Tanda Mata, mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Pertandingan ketiga dari sektor putra, Kudus Sukun Badak versus Palembang Sumsel Bubble, mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Jadwal pertandingan Proliga Putaran pertama Pekan ketiga, Minggu tanggal 22 Januari 2023. Pertandingan pertama dari sektor putra, Jakarta Bayangkara Presisi versus Jakarta Pertamina Pertamax, mulai jam 12.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Pertandingan kedua dari sektor putra, Jakarta STN BIN versus Surabaya Samator, mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Masih di hari Minggu tanggal 22 Januari. Pertandingan ketiga dari sektor putri, Jakarta Popsi Popolon versus Jakarta BIN, mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Pertandingan keempat dari sektor putra, Jakarta BINI 46 versus Palembang Sumsel Bubble, mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video. Pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta BINI 46 bersama 16.00 holduk. Pertandingan ketiga dari sektor putra, Jakarta BINI 46 bersama 17.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video.